Intro Yo guys, jadi disini Pertama-tama kita harus Trigger dulu ya guys ya Jadi kalian teleport aja ke sini Ke titik yang Aku tandai, jadi dari waypoint itu Tinggal lihat ke belakang aja Lalu ke arah kanan satu ini Ke arah yang bola-bola Biru ini Nah disini ada jurang Kalian turun aja Nah dibawah jurang ini Ada ini guys, NPC Jadi kalian bisa ajak bicara Jadi setelah kalian ajak bicara Kalian teleport ke situ ya guys ya Nah dari waypoint Lihat ke belakang, di samping teleporter Itu disitu ada surat ya guys ya Kalian ambil aja, jadi surat ini Semacam Petak ya Jadi kita balik lagi Ke tempat tadi Yang dimana sekarang Udah ada Icon misi dunianya ya guys ya Kalian bisa lihat Tadi itu gak ada Nah jadi disini Kita balik lagi Ke NPCnya Ini disini kita bicara Dengan NPC cewek ya Kali ini Setelah kalian ajak bicara Kita dapet Misi dunia Memancing Masalah ya guys ya Jadi kita turun aja Dari gua ini Begitu turun guys Kalian bisa lihat Disitu ada Teleport Jadi kalian bisa Langsung buka aja Teleportnya ya guys ya Yang juga Kita bisa membuka Area baru disini Jadi kalian langsung aja Ke titiknya Jadi NPC yang cowok Yang pertama kita Bicara tadi Itu hilang guys Nah Kalian bisa lihat Itu ada NPC rebahan Nah itu dia Setelah itu Disini kita Cari Akar pohon Flam Flam granat Jadi kalian langsung aja Turun Ke arah titiknya Nah disini dia Titiknya Kita maju aja Langsung guys Jadi disini Ada slime Kalian bisa kalahkan dulu Biar gak ganggu ya Guys ya Tapi disini Aku mau trigger dulu Storynya Nah setelah Storynya ke trigger Jadi aku bakal Kalahin dulu Slime nya Jadi disini Nah jadi disini Kita jadi Saurian Kalian interaksi aja Sama Yang disini Kalian klik aja Tombol T Kanan bawah itu Lalu kita bisa Berubah jadi Saurian Nah kalian klik Tombol Skill E Itu aku Spontan ya guys ya Ngeklik Tombol Skill E Jadi skill E kalian itu Berubah ya Jangan kalian tembakin dulu Sampai kalian Sampai disini Lalu kalian hold skill E nya Arahin ke Dinding Yang tadi Seperti itu Jadi dindingnya pecah ya Nah disini Kita masuk Lebih dalam Nah disini Kalian klik skill E Jadi dia bakal Munculin Jalan baru Karena si Saurian ini Gak bisa berenang ya Begitu Dia Nyentuh air Dia langsung Meninggoy Ini juga Jadi kita Keseberang sana Itu ada chest Aku bakal keep dulu Untuk yang disitu Kalian tinggal Lompat aja Pakai skill E Di hold skill E nya Nah disini ada Ruin guard guys Ini kalau kalian Bisa interaksi Sama gentongnya Kalian skill E Ini aja Aku mau Kalahkan dulu Ruin guard nya Setelah kalian kalahkan Disini Intinya kita harus Membuka pintu Yang ada disitu ya Jadi ini pintunya Belum kebuka Kita Perlu buka Dengan cara Ngeklik Mekanisme yang ada disini Jadi disini Yang terbuka Dan di tempat kita Yang ketutup Nah cara keluarnya Tinggal kalian Normal attackin aja Jadi disamping kita itu Ada gentong Kalau kalian bawa Karakter panah Lebih enak guys Biar gak kena Damagenya Nah baru kalian Kesamping Precious chest disini Interaksi Sama mekanismenya Lalu klik Salurkan Apa tadi Pokoknya kalian klik aja Itu salurkan Apa Aku gak sempet Baca guys Sorry Nah disini Kita nyebrang guys Ini mau gak mau Aku harus Keambil Pyroculusnya Jadi gak apa-apa Soalnya kita Perlu si Saurian ini Dan Saurian ini Tuh gak bisa nyebrang Kecuali lewat Yang jalan tadi Itu Nah kita ke arah Si Slime Yang ada disana Kalian kalahkan Aja dulu Biar gak ganggu Setelah kalian Kalahkan Kalian berubah lagi Jadi Saurian Lalu disini Ada kayak Benda yang bisa Kalian interaksi Kalian klik aja Skill E Lalu Hold skill E kalian Ke arah Dinding itu guys Ulangi Masih ada satunya Yang disebelah Sama kayak Mecahin dinding Yang pertama tadi ya Nah baru Jalannya kebuka Nah kita disini Lanjut aja Lurus Disini kita langsung Turun aja Ke arah lava Kita datangi Titiknya Jadi disini Kita cari cara Untuk menaikkan Ketinggian Plogi stone cair Jadi kalian lurus Terus aja Disini hati-hati ya Jangan sampai Kena lavanya Nah disini Kalian bisa Hancurin dulu Interaksi lah ya Sama kayak tadi juga Klik skill E Lalu hold skill E Ke arah dinding Kalau sudah Kita ke belakang sana Tidak Nah jadi kita naik kayak gini Buat lewatin lavanya Nah untuk yang disini Sama ya guys ya Kita ngancurinnya kayak tadi juga Kita ngancurin dindingnya Out skill E setelah kalian interaksi Sama bola-bola yang ada disitu Nah baru disini Kalian kabur Tinggal kalian Spam aja skill E Kayak four lipsigil Yang ada di Sumeru guys Nah jadi Sehabis ini Sehabis cutscene Kalian sudah selesaikan Misinya ya guys ya Jadi kita dapat aksiman Jadi guys sampai disini dulu video aku See ya next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax